Sertifikat Ganda Senin pagi di Pendopo Seda Pati digelar sosialisasi prosedur pensertifikatan tanah aset desa, tanah negara, dan tanah perseorangan di Kabupaten Pati. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pati Harianto, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, para camat serta kepala desa sekabupaten. Kepala bagian pemerintahan Seda Kabupaten Pati Puji Istianto mengatakan, diakui sebagian besar dari tanah atau aset kantor kepala desa di wilayah Kabupaten Pati masih belum bersertifikat, meskipun sebenarnya tidak sedikit juga telah bersertifikat. Meskipun demikian, secara pasti pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah kantor desa yang telah bersertifikat maupun yang belum, karena dalam proses pengajuan hingga pengurusan sertifikat pihak desa langsung berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional setempat. Bupati Pati Harianto yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta kepada para kepala desa untuk proaktif melakukan pengurusan sertifikat aset tanah desa. Hal ini diupayakan agar ketika mereka sudah tidak lagi menjabat dan ternyata ada permasalahan dengan kepemilikan tanah aset desa, sudah tidak ada lagi permasalahan. Itu ada yang mungkin belum mendalami secara mendalam kronologis proses persertifikatan tanah. Bahwa perlu kita ketahui mekanisme persertifikatan tanah ini kita lihat apakah itu tanah negara, apakah itu tanah desa, apakah itu tanah gigi, apakah itu tanah sehid desa yang kepemilikan pengurangan, apakah tanah itu prosesnya terjendal bukan budi. Dalam kesempatan tersebut Bupati Harianto juga menyerahkan 10 sertifikat tanah desa kepada 10 kepala desa yang telah melakukan pensertifikatan tanah aset desa dengan didampingi pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati. Terima kasih telah menonton!